Ada pertanyaan kepada Om BD Om BD setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka Atas laporan Lesti Kejora Karena melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga Tiba-tiba Lesti Kejora datang dan menemui suaminya bersama pengacaranya Bagaimana pendapat Om BD? Apakah ini settingan? Gak usah pakai nangis, gak usah pakai nangis Orang udah bikin laporan, cabut lagi Bikin laporan, cabut, udah bikin pisun Segala kurma sakit, segala rupa, cabut Indonesia kena prank sama Lesti Gile-gile-gile Lebih gede daripada bayimu Kecil-kecil Ngebohongin orang tua loh Hati-hati, ntar kena smackdown lagi Bawa pulang tuh babak ganda Banyak banget yang kecewa Dicabutnya Laporan Lesti Kejora Atas sang suami Rizky Bilar Yang telah melakukan kasus KDRT Membuat para netizen banyak yang kecewa Dan Rizky Bilar pun ini bebas bersarat Terkait program kontra dan banyak yang kecewa tersebut Om Dede akhirnya memberikan pandangan yang bikin adem semuanya Yuk simak bagaimana Om Dede memberikan penjelasan terkait hal tersebut Kalau Rizky Kejora sampai mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar Maka risikonya adalah Rizky Kejora akan dibilang bahwa itu adalah settingan atau bahkan akan dihujat oleh netizen Apa pendapat Om Bede? Baik saya akan memberikan pendapat Saya berpendapat bahwa Rizky Kejora memiliki kehidupannya Rizky Kejora memiliki pemikiran Rizky Kejora memiliki pertimbangan Rizky Kejora memikirkan masa depan dirinya dan anaknya Nah kenapa Rizky Kejora itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian atas KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar Rizky Kejora itu orang yang cerdas Dia memberikan pemahaman kepada suaminya atau kepada para istri yang memiliki suami yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga Bahwa kalian tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh suami kalian Karena kalian memiliki hak kemerdekaan hidup yang sama Nah setelah dilaporkan maka suami tersebut yang menjadi terlapor akan berpikir bahwa dia tidak boleh semena-mena terhadap istri Karena dia akan mendapatkan risiko hukum yang besar Nah Rizky Kejora sekarang datang ya menemui suaminya bersama pengacaranya Kalau itu dicabut ya ada salah satu pengacara bicara bahwa itu akan menjadi settingan atau akan dihujat oleh netizen Saya sampaikan yang menjalankan kehidupan adalah Rizky Kejora Bukan netizen, bukan yang lain Rizky Kejora memiliki pertimbangan Apa pertimbangannya? Jejak digital tidak akan pernah hilang Dia memiliki anak yang masih kecil Yang membutuhkan kasih sayang bapaknya Dia tidak mau juga Memiliki Anaknya memiliki seorang ayah yang bekas narapidana Pertimbangannya sangat panjang yang dilakukan oleh Rizky Kejora dan keluarganya Karena sebaik-baiknya orang yang hebat dan orang yang baik adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang terdekat atau orang yang dicintainya Tetapi orang tersebut harus diberikan pembelajaran hukum yang baik Jadi Rizky Kejora memiliki pertimbangan hidup untuk anaknya Bukan untuk para netizen Itu blogan dari Om Bidik Salam hormat Terima kasih telah menonton! Saya telah memiliki lebih dari 2.000 Dan sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka Dinaikkan menjadi tersangka Kemudian rencana kita lanjut dari pendidik adalah Malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan Hak jawab ada di saudara R Pertanyaan Bu, ada singkat nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya Untuk pertanyaan? Dan di sini Jangan lupa, jangan lupa check ke sana Jangan lupa, jangan lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.